Malu banget pria lagi serius jalani prosesi lamaran, sahabat malah lakukan hal ini. Aksi kocak para sahabat saat kawan mereka sedang menjalani prosesi lamaran mendadak viral di media sosial TikTok. Bahkan si pria yang sedang lamaran tersebut sampai tak bisa menahan tawa melihat kelakuan para sahabat dia. Aksi kocak itu berhasil terekam kamera dan diunggah dalam bentuk video oleh akun jejaring sosial TikTok. Hingga berita ini dipublikasikan, video yang ditayangkan pada 6 Januari 2022 itu telah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali. Jangan pernah undang teman kalian ke acara penting kalian, jangan deh. Tulisi pengunggah dalam kolom keterangan seperti dikutip oleh beritahits.id Jumat 7 Januari 2022. Pada video tersebut terlihat rombongan calon mempelai pria yang sedang membawa seserahan untuk prosesi lamaran. Awalnya tidak ada yang aneh dalam rombongan tersebut. Hanya saja wajah si calon mempelai pria tampak tegang. Meski begitu mereka tetap berjalan menuju ke sebuah bangunan. Si calon mempelai pria pun masuk ke dalam ruangan, sementara para sahabat yang tadi ikut mengantar hanya bisa melihat dia dari balik kaca. Para sahabatnya pun tampak saling tertawa seraya mendekatkan wajah ke kaca agar bisa melihat lebih jelas. Lalu terdengar suara salah satu dari mereka yang sibuk menggoda si calon mempelai pria. Ketawa goda salah satu dari para sahabat itu. Awalnya si calon mempelai pria masih bisa menahan tawa dan tetap menunjukkan wajah serius. Namun ketika sahabatnya melontarkan celetukan kedua, dia dan sang ibu pun tak bisa menahan tawa. Akhirnya dia hanya bisa menutup mulut dengan sebelah tangan. Ketombel loh! Sahut salah satu sahabatnya yang kemudian disambut gelap tawa dari yang lain. Uniknya saat si calon mempelai pria sedang berbicara menggunakan mic, dia masih tak bisa menahan tawa melihat kelakuan para sahabatnya. Siapa sangka video tersebut berhasil merauk banyak reaksi dari warganet. Komentar yang masuk pun mencapai lebih dari seribu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!